Hujan deras disertai angin kencang dan petir berpotensi terjadi di wilayah Samarinda dalam waktu 3 hari ke depan. Dalam masa itu, warga dihimbau lebih waspada, terutama pada daerah rawan banjir. Rakyrawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Samarinda, anakannya menyatakan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir terjadi di semua kecamatan di wilayah Samarinda. Potensi tersebut dipengaruhi pertumbuhan awan kumulonimbus di wilayah udara Indonesia. Sedangkan Laut Sulawesi ditaksir aman dari gelombang tinggi hingga beberapa hari ke depan. Melihat dari dinamika atmosfer untuk 1 hingga 2 hari ke depan, wilayah Samarinda khususnya masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan berpotensi terjadi juga angin kencang. Kemudian untuk kondisi khususnya di Samarinda, wilayah-wilayah nasanya paling banyak terdampak, Pak? Maksud saya kecamatannya atau apa? Atau seluruh kecamatan? Hampir seluruh wilayah Pukas Samarinda. Sampai seluruh kota Samarinda ya. Nah, paling signifikan itu berapa mililiter, Pak, untuk curah-curah hujannya sendiri? Rata-ratanya? Itu kita hanya bisa memberikan perkiraan itu intensitasnya, Mas. Jadi intensitasnya tadi dari mulai sedang hingga lebat. Sedang itu biasanya dari di atas 20 mm dan lebat itu di atas maksimum 100 mm. 100 mm ya? Oke. Dengan kondisi cuaca seperti ini apa berpengaruh dengan perairan kita, Pak? Mususnya gelombang tinggi atau gimana? Kalau dari data kami, untuk gelombang di Selat Makassar bagian tengah itu dalam kategori kunda, di mana tingginya hanya 0,5 sampai 1,2,5 meter. Sensitif ya? Iya, maksudnya pertanyaan... Untuk mendapatkan informasi tentang cuaca ini, warga dihimbau untuk melihat perakiraan cuaca atau peringatan dini melalui situs resmi BMKG. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.